Igun Wicaksono Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia, mengimbau pengguna ojek online, OJOL, agar menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi OJOL dan kurir sejabodetabek yang akan digelar Kamis, 29 Agustus 2024, siang hari. Selain Igun juga menyampaikan agar para pelanggan OJOL tidak melakukan pesanan pada jam-jam tersebut. Pelaksanaan aksi sekitar jam 12 WIB hingga selesai atau jam 17 WIB, mohon para pengguna layanan OJOL dan kurir sekitaran lokasi aksi di daerah Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya sementara tidak lakukan pemesanan dahulu, kata Igun. Igun mengatakan imbauan itu disampaikan guna menghindari hal yang tidak diinginkan, baik bagi pengemudi maupun pelanggan. Selain itu ia juga menambahkan, aksi yang akan dilakukan di tiga titik yaitu Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan, kemungkinan akan membuat pengguna layanan kesulitan melakukan pesanan, order. Terlebih saat aksi dimulai Kamis siang di Istana Merdeka. Untuk itu Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan 2 jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada pun lokasi aksi lain di sekitaran Jakarta, pemesanan layanan di prediksi bisa tetap berjalan normal seperti biasa. Komunitas Ojek Online, OJOL, dan Kurir Sejabodetabek akan menggelar aksi dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan hari ini. Aksi akan diikuti sekitar 501 000 pengemudi OJOL dari berbagai komunitas di Jabodetabek. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kesejahteraan nasib para pengemudi OJOL yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi sekaligus meminta pemerintah memberikan perhatian kepada pengemudi OJOL dan Kurir.